Kapal kargo samudera Sakti 3 terbakar di perairan Tarahan, Lampung Selatan pada minggu 24 September 2023. Petugas gabungan dari KSOP Panjang serta Basarnas Lampung melakukan upaya pemadaman terhadap kapal yang terbakar. Dari video yang diterima tim Kupas TV, tampak petugas berupaya melakukan penyemprotan api yang membakar bagian belakang kapal kargo tersebut. Tampak juga dari video kepulan asap hitam terus keluar dari bagian kapal tersebut. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin membenarkan kejadian tersebut. Meski begitu, dia belum mengetahui persis seperti apa kondisi terkini dan apa penyebab terbakarnya kapal tersebut. Sementara itu, kasih operasi Basarnas Lampung. Didit Permana mengatakan, kapal kargo yang terbakar bernama Samudera Sakti 2 saat berlayar menuju ke pulauan Riau. Ia menjelaskan, untuk memadamkan api yang membakar kapal tersebut, Basarnas menerjunkan tiga kapal pemadam kebakaran. Ia mengungkapkan, dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Semua kru berhasil dievakuasi di kapal Tadbo. Sementara itu, pihaknya sedang melakukan penyelidikan penyebab kebakaran kapal kargo curah itu. Didit belum bisa memberikan keterangan jumlah kru berikut identitas yang ada dalam kapal kargo tersebut. Hari ini kita mendapatkan informasi dari agen Samudera Sakti 3 bahwa kapal itu mengalami kebakaran. Menerima informasi seperti itu, maka kantor Sar Lampung segera mengerahkan. Mengerahkan satu unit rigid input people booth atau RIB dari KN Sarbasudewa. Dan langsung mereka melaksanakan aksi. Tadi pukul 9 lewat 10 kita menerima informasi. Kemudian pukul 9.35 kita masuk ke lokasi dan kita berhasil menyevakuasi tujuh POB. Sementara dari total 26, 19 di evacuasi oleh takut Alpin Merit. Jadi semua POB 26, alhamdulillah selamat semua. Kemudian saat ini sudah dievakuasi ke Pakai Bukit Hasan di Ruang Serba Gunan. Terima kasih telah menonton! 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 Tim Liputan Kupas TV melaporkan.